Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dan jumpa lagi dengan saya, channel Evan Al Zaid Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga baik-baik semua Dan semoga dimudahkan segala urusannya buat teman-teman saya semuanya Baiklah teman-teman, di video kali ini atau di konten kali ini Saya menjawab ada pertanyaan dari beberapa teman kita Dia bertanya dengan pertanyaan yang sama Pinjaman kur dari pemerintah tanpa jaminan Tapi kenapa bank tetap saja meminta jaminan? Baiklah teman-teman, saya jawab pertanyaan itu Kenapa bank meminta jaminan? Memang pinjaman kur ini teman-teman tanpa jaminan Tapi pinjaman kur yang jumlahnya di bawah 100 juta teman-teman Kalau pinjaman di atas 100 juta tetap menggunakan jaminan Tapi tanpa jaminan yang dimaksud itu seperti ini teman-teman Misalnya teman-teman mengajukan pinjaman ke bank dengan jumlahnya di bawah 100 juta Tapi bank tetap saja meminta jaminan Misalnya seperti sertifikat rumah atau surat alasa atau BPKB kendaraan lainnya misalnya Itu jaminan tersebut teman-teman Bank itu minta hanya sekedar dititipkan di bank saja teman-teman Tapi tidak diikat dengan notaris Jika jaminan tidak diikat dengan notaris Maka pinjaman tersebut sama saja tanpa jaminan teman-teman Contohnya seperti ini teman-teman Misalnya teman-teman tidak kesanggupan untuk membayar misalnya Atau telap beberapa bulan pinjaman teman-teman tadi Maka bank juga tidak bisa menyita aset jaminan tadi Atau tidak bisa juga menyegelnya Karena jaminan tadi tidak diikat dengan notaris Tidak diikat dengan hukum Jadi bank pun juga tidak bisa apa-apa Jika teman-teman tidak membayarnya atau tidak mampu untuk membayarnya Atau telap beberapa bulan Lantas tujuan bank meminta jaminan itu untuk apa Tujuan bank itu seperti saya sampaikan tadi teman-teman macet Atau telap beberapa bulan Jadi bagaimanapun teman-teman pasti akan tetap untuk membayarnya Akan tetap untuk menyicilnya Karena apa? Karena ada jaminan teman-teman Atau dokumen penting teman-teman Yang teman-teman titipkan ke bank tadi Bagaimanapun teman-teman harus membayarnya Untuk mendapatkan kembali jaminan teman-teman tadi Itu yang dimasukkan tanpa jaminan teman-teman Karena tidak ada hukumnya Tidak ada diikat dengan hukum Beda dengan pinjaman di atas 100 juta Kalau pinjaman di atas 100 juta Itu tetap pakai jaminan Ya seperti sama dengan syarat tadi Misalnya sertifikat rumah atau BPKB kendaraan Atau surat alasa atau surat lainnya Itu diikat dengan notaris teman-teman Diikat notaris Di saat akad kredit nanti Teman-teman dihadapkan dengan notaris Ada perjanjian hukumnya Dan apabila teman-teman tidak membayarnya Atau telat beberapa bulan, 6 bulan Itu bank sudah boleh menyemprot rumah Atau menjaga rumah Bahwa rumah itu dalam pengawasan bank Dan jika terus menerus teman-teman tidak membayarnya Maka bank itu juga bisa melelang aset jaminan tadi Atau rumah tadi Karena diikat dengan notaris atau hukum Nah itu tadi beda aja teman-teman Sama-sama bank meminta jaminan Tapi yang satu diikat dengan hukum Dan diikat dengan notaris Dan satu lagi tidak Jadi pinjaman tanpa jaminan itu Tidak diikat dengan notaris teman-teman Itu maksudnya pinjaman tanpa jaminan tadi teman-teman Jadi itu saja yang saya sampaikan kepada teman-teman Di video ini Semoga jelas dengan penjelasan saya Jika jelas Jangan lupa teman-teman dukung channel saya ini Dengan memberikan like dan subscribe-nya Dan diaktifkan juga lonceng notifikasinya teman-teman Bila perlu teman-teman share ke teman-teman lain Biar kita saling berbagi informasi teman-teman Baiklah teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye teman-teman